Jiruyu adalah istrimu, kata Jitian Kim Jiruyu mengerutkan kening, dan berkata dengan ringan, mengapa saya tidak mendengar bahwa keluarga Jiruyu memiliki suami Kin Chen menjawab, Junior dan Ruyu tidak mengenal keluarga Jiruyu pada awalnya Patriark Jiruyu belum pernah mendengarnya, itu normal Kin Chen berkata dengan ringan, Jitian Ki mengangguk dan berkata, jadi begitu, tapi Jiruyu dan Wuxu tidak bisa datang ke sini kali ini Karena Ruyu dan Wuxu tidak melakukan tugas di dunia kuno saya, tetapi meninggalkan dunia kuno dan pergi ke tempat lain Dan maafkan saya karena tidak memberitahu Anda, masalah ini adalah rahasia keluarga Jisaya, jadi saya berharap untuk Anda dapat memaafkan saya Jitian Ki berkata dengan ringan, kalau begitu, Tianzun Tiamong datang kali ini, bukan untuk sayembara keluarga Jisaya Jitian Yau juga tersenyum dan memandang Shen Gong Tianzun Shen Gong Tianzun tersenyum dan berkata, tidak masuk hitungan Kontes keluarga Jiruyu untuk merekrut kerabat adalah acara besar Saya datang ke sini untuk merayakannya Haha, mudah untuk mengatakannya Jitian Yau menyipitkan mata, leluhur tua Pada saat ini, seorang murid keluarga Ji datang, pusat kekuatan manusia lain ada di sini, dan mereka ada di luar pintu Kata orang yang baru datang Jitian Yau segera berkata, Tuan Shen Gong, maafkan saya, saya akan pensiun dulu Apapun yang Anda butuhkan, bahkan jika Anda memesan murid keluarga Jisaya, keluarga Jisaya, pasti akan menghibur yang mulia Tian Qi, Xin Yi, biarkan aku bertemu teman-teman lain Kata Jitian Yau Segera setelah Jitian Yau pergi, dia membawa Jitian Qi dan yang lainnya meninggalkan Allah keluarga Ji satu demi satu dan pergi menemui tamu keluarga Ji Tuan Tianzun, ada yang salah dengan keluarga Ji ini Segera setelah mereka pergi, Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Ruyu dan Wuxu adalah keluarga Ji, dan keduanya adalah yang mulia Sun Misi apa yang mengharuskan mereka bekerja sama? Pergi untuk menyelesaikan berdua Dan, mereka berdua kebetulan ada di rumah Ji Ucap Qin Chen tampak jelek Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wuxu dan Ruyu, dia selalu merasa ada yang tidak beres Ini nalurinya, dia sangat yakin He he, aku juga ingin tahu, apa yang dilakukan keluarga Ji ini Kata Shen Gong Tianzun dengan mata menyipit Hallmaster, tetap di sini, keluarga Ji ini tidak akan mengatakan yang sebenarnya Jadi lebih baik bagi murid ini untuk menemukan cara untuk mengetahuinya Kata Qin Chen Setelah itu, Qin Chen berdiri dan pergi dari sini Dia gelisah, siap untuk bertanya secara paksa Ini tanah keluarga Ji, pasti berbahaya Apakah Anda tidak takut terjebak di dalamnya? Jawab Shen Gong Tianzun tersenyum Tidak apa-apa, murid punya cara Pergilah, tidak apa-apa, jika sesuatu terjadi Aku akan mengambilnya untukmu Kata Shen Gong Tianzun sambil tersenyum Qin Chen menganggup, berdiri, dan berjalan menuju kedalaman klan keluarga Ji Yang mulia, kemana Anda akan pergi? Segera setelah Qin Chen meninggalkan Aula tempat tanah kosong ini berada Dua murid keluarga Ji segera berjalan Di dalam tanah klan keluarga Ji saya Tolong jangan sembarangan masuk Kata dua penjaga itu Oh, aku hanya sedikit ingin tahu tentang orang-orang kuno di dunia kuno Jadi aku memberanikan diri untuk masuk Qin Chen tersenyum dan berkata Aku akan kembali sekarang Tiba-tiba, Qin Chen menatap keluarga Ji dengan kaget Kedua murid itu terkejut dan buru-buru menoleh Tetapi saat berikutnya Om, aura jiwa yang kuat tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran mereka Kedua penjaga di sini juga diranah Zun Tetapi di bawah nafas jiwa ini Mereka hanya merasa pusing dan pusing Ketika dia pulih, Qin Chen telah menghilang Di mana anak itu Aku tidak tahu Kata kedua yang mulia itu sedikit bingung Menyentuh kepala mereka dan salah paham Bocah ini, metodenya sangat menentukan Di kejauhan, Shen Gong Tianzun tersenyum dan merasakan semua ini Dan kemudian menepuk meja Kemarilah, belum tuangkan teh untukku Kata Shen Gong Dalam sebuah lorong menuju gua dalam tanah Qin Chen dengan cepat memasukinya Kit Qin Chen, ini adalah tempat yang bagus Memasuki tanah keluarga Ji Hong Huang Zulong melihat sekeliling Matanya bersinar Di belakang klan ini, pasti ada sesuatu yang baik Nafas ini pasti makhluk kacau yang tidak lebih lemah dariku Naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah menjadi bersemangat Kita disini dalam perjalanan ini untuk menemukan Ruyu dan Wuxu Jangan main-main Kata Qin Chen berteriak dan menyapu ke kedalaman keluarga Ji Di sekeliling, ada gelombang aura kacau Aura ini membentuk susunan rahasia besar Berubah menjadi susunan surga yang luas Menutupi tempat ini Apalagi di klan, banyak orang kuat yang berpatroli dan berjalan-jalan Hari ini adalah hari besar keluarga Ji Secara alami, mereka perlu berhati-hati untuk mencegah kecelakaan Dengan formasi surgawi yang kacau dan pertahanan yang begitu kuat Orang biasa tidak dapat masuk ke tempat ini sama sekali Bahkan puncak penguasa surgawi sekalipun sama Sangat mudah ditemukan Tapi Qin Chen berbeda Dia menyerap asal-usul kekacauan Dan dia adalah orang kuat yang memupuk kekuatan kekacauan Selain itu, ada dua roh primordial besar Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah Dan yang kuat lahir dalam kekacauan Daerah ini kacau balau Secara alami, ini tidak sulit baginya Qin Chen berhati-hati Menghindari banyak pria kuat Dan sudah sampai ke kedalaman tanah keluarga Ji Ruang melintas Qin Chen bersembunyi dalam ruang jauh di dalam tanah keluarga Ji Dan pada saat yang sama Di tengah alisnya, kekuatan ciptaan yang tak terlihat mengembun Bersenandung, tiba-tiba Mata ciptaan, langsung terbuka Tanah keluarga Ji sangat dalam dan ada banyak orang kuat Gumam Qin Chen tidak terbiasa dengan tempat di sini Jadi tentu saja tidak mungkin untuk melihat-lihat sesuka hati Jika itu normal, Qin Chen hanya dapat mengambil risiko menangkap keluarga Ji untuk disiksa Tetapi dengan cara ini mudah untuk diekspos Tapi sekarang, Qin Chen memiliki Eye of Creation Tapi dia bisa melihat beberapa petunjuk melalui Eye of Creation Mata penciptaan terbuka, dan Qin Chen langsung melihat tanah keluarga Ji Di langit, jalan biasa melonjak, dan ada terlalu banyak pusat kekuatan keluarga Ji Begitu mata ciptaan terbuka Qin Chen segera melihat ada beberapa aura jalan yang kuat yang tersembunyi di tanah keluarga Ji Ini adalah praktisi tingkat Tian Sun Gumam Qin Chen diam-diam mencatat Setidaknya, tempat-tempat ini tidak boleh buru-buru Kemudian, Qin Chen melihat ke tempat lain Dan ketika dia melihat pintu masuk tanah keluarga Ji Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin Baru saja melihat kekuatan menakutkan dari jalan yang membubung ke langit di pintu masuk tanah keluarga Ji Terlalu banyak, padat, bertumpuk Seperti lautan luas, luas dan luas, memenuhi seluruh mata Berapa banyak Tian Sun yang kuat di sini? Ucap Qin Chen segera menyadari bahwa Heavenly Sovereign Avenue ini kemungkinan besar adalah umat manusia yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri keluarga Ji kali ini Tetapi jumlah praktisi yang datang ke sini terlalu banyak Menatap dengan hati-hati, Qin Chen juga tidak menemukan jalan Ji Wuxu dan Ji Ruyu Kemudian, Qin Chen terus menjelajah, melihat ke belakang rumah Ji Apa itu? Kata Qin Chen membuka matanya lebar-lebar Dan melihat aura yang sangat suram di belakang rumah Ji Tampaknya ini adalah rangkaian api Tetapi nyala api ini memancarkan napas sedingin es Dan sangat gelap Qin Chen hanya menatap dengan mata penciptaan Dan merasakan jiwa di benaknya Seolah menderita kejutan yang kuat Seperti gudang es yang jatuh Nafas macam apa ini? Kekuatan jiwa? Atau apakah itu semacam api atributin? Ucap Qin Chen terkejut Dia adalah orang pertama yang menggunakan mata ciptaan untuk melihat hal-hal yang bukan merupakan aturan dao Benda ini menutupi seluruh halaman belakang keluarga Ji Seperti awan ajaib Menutupi segalanya Dan itu sangat menjulang sehingga Qin Chen pada awalnya tidak memperhatikannya Dan dia perlu membuka mata ciptaan untuk melihat petunjuk Tidak, tampaknya ada sesuatu yang lain di embusan api dingin Gumam Qin Chen mendesak kekuatan ciptaan dengan seluruh kekuatannya untuk mengembangkan mata ciptaan Tiba-tiba, tatapannya memadat Dan benar saja, lapisan itu seperti di mata ciptaan seperti awan ajaib Ada serangkaian lingkaran cahaya warna-warni Lingkaran warna-warni ini Seperti pedang tajam dengan gagang Dan seperti rangkaian bulu pedang Berwarna-warni, mengjulang Tampaknya merupakan jenis makhluk tertentu Terbungkus dalam nafas dingin yang tak berujung ini Tersegel di dalamnya Selain itu, secara samar-samar Qin Chen tampaknya telah melihat kekuatan aturan Dao Agung muncul Namun, kekuatan aturan Dao besar sangat rapuh dibandingkan dengan nafas Yin Huo dan bulu berwarna-warni Sehingga kekuatan Dao besar membayangi Sepenuhnya dikaburkan, dan tidak dapat dibedakan sama sekali Mungkinkah keluarga Ji menyembunyikan orang kuat tak tertandingi di belakang sini? Atau apakah itu harta khusus? Kata Qin Chen mengerutkan kening Napas ini sangat menakutkan, jauh di atas yang mulia surgawi Meskipun sangat kabur, itu masih dimata-matai oleh Qin Chen Yang agak berhati-hati Qin Chen menoleh dan terus mencari Tetapi tidak peduli bagaimana Qin Chen menyelidiki Dia tidak pernah menemukan Ji Wuxu dan Ji Ruyu Konsumsi mata penciptaan sangat mahal Dan Qin Chen tidak menarik kembali mata penciptaan sampai kepalanya pusing Wuxu dan Ruyu, apakah mereka benar-benar tidak ada di rumah Ji? Fikir Qin Chen telah mencari dengan seluruh kekuatannya Tetapi dia tidak melihat kekuatan jalan besar yang dekat dengan Ruyu dan Wuxu Jadi dia hanya bisa menghela nafas Ruyu dan Wuxu mungkin benar-benar tidak di rumah Ji Ayo kembali dulu Qin Chen mengguncang tubuhnya dan bergegas kembali Saat ini, sudah ada pemandangan yang meriah di balai keluarga Ji Orang-orang dari banyak kekuatan telah datang satu demi satu Barisan depan secara alami adalah pasukan ras manusia teratas Seperti Istana Dewa Bintang, Tiangong, Dayu Sen San, Kuil Susen, dan Lembah Kunpeng Dan barisan belakang adalah pasukan seperti Kota Tongtian Kekuatan utama dibagi menjadi 3, 6 atau 9 tingkat Dan mereka sama dengan kekuatan penguasa surgawi Tetapi sebenarnya ada celah yang sangat besar Dan Tianzhuo, Tianzun, tidak diragukan lagi adalah yang paling populer Di antara sebagian besar kekuatan Orang-orang dari banyak kekuatan melangkah maju untuk berkomunikasi dengan Shen Gong Tianzun, menunjukkan rasa hormat Hanya saja Istana Bintang Dewa dan kekuatan lain disamping memandangi mereka Tetapi mereka sangat tidak senang Mereka juga kekuatan surgawi tertinggi umat manusia Siapa yang mau rela menjadi urutan kedua Sebagai kekuatan Tianzun tingkat atas Tiangong menempati begitu banyak sumber daya Secara alami akan memprovokasi ketidakpuasan kekuatan lain Seperti Istana Dewa Bintang, seperti Dayu Sen San Ini semua adalah kekuatan teratas yang diharapkan menjadi level tertinggi umat manusia Dan mereka secara alami saling bertarung Hei hei, bagaimana mungkin ada jalan Sekarang, Tianzun Shen Gong ini masih mendukung Xiao Yao Supreme Dan dia sangat bergengsi Kata Tuan Gunung Dayu Sen San tersenyum Tetapi matanya menunjukkan penghinaan Namun, kali ini keduanya datang untuk menikahkan Tianjiao mereka dengan keluarga Ji Dan mereka tidak banyak bicara Mereka hanya melihat Shen Gong Tianzun hanya sebagai satu orang Dan sedikit bingung Kali ini semua orang datang ke sini untuk tujuan kompetisi seni bela diri Jadi mengapa Tianzun Shen Gong hanya satu orang Pada saat ini, di pihak keluarga Ji Ji Tianyao dan Ji Tianqi menyaksikan semakin banyak kekuatan yang datang Tetapi sampai akhir, setelah tidak ada kekuatan tingkat tertinggi yang muncul Mata mereka redup Leluhur, semua pasukan klan yang saya tunggu untuk menerima pesan telah tiba Seorang murid keluarga Ji melangkah untuk berkata dengan hormat Setelah Ji Tianyao melambaikan tangannya dan membiarkan pihak lain turun Wajahnya sedikit jelek Dia awalnya mengira, menurut nama keluarga Ji dan godaan klan kuno Satu atau dua kekuatan tertinggi mungkin datang Karena di dunia kuno, hanya ada kekuatan tertinggi Dimungkinkan untuk menghadapi keluarga Xiao Tanpa diduga, tidak ada kekuatan tertinggi Yang membuat Ji Tianyao yang masih imajinatif mau tidak mau menggelengkan kepalanya Kesenjangan antara kekuatan terlalu besar Dan semua kekuatan utama memiliki peringkat Misalnya, kekuatan langit puncak seperti Istana Dewa Bintang Tidak bisa berada pada level yang sama dengan kekuatan langit biasa Seperti kota Tong Tian Sebagai contoh lain, sebagai kekuatan yang sama dari yang mulia Pekerjaan surgawi yang mulia Pekerjaan surgawi berani mengajar veteran penjaga di pintu masuk dunia kuno Tetapi kekuatan surgawi seperti kota Tong Tian Tidak berani memindahkan apapun ketika menghadapi situasi seperti itu Di permukaan memang terlihat sama Namun kenyataannya celahnya sangat besar Awalnya, Ji Tianyao berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan surgawi teratas keluarga Ji miliknya Ditambah dengan identitas kelan kuno Mungkin menarik satu atau dua kekuatan Jika Anda bisa menikahkan keluarga Ji dengan kekuatan tertinggi Maka Anda sama sekali tidak perlu khawatir tentang penargetan keluarga Xiao Tapi siapa yang mau Ji Tianqi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Leluhur, sekarang sepertinya kita hanya bisa memilih pasangan dari kekuatan Tianjiao Star God Palace, Dayu Sen San dan kekuatan lainnya Ji Tianyao juga mengangguk Hanya bisa begitu Tapi Ji Ruyu telah saya pilih untuk dipersembahkan kepada keluarga Xiao Saya masih khawatir pada Shen Gong Tianzun Terima kasih kerana menonton!